Tuhan Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim Apa sih? Nah disini Oh disini, ya cakap kan gak ya? Gak sekalian di dalam sini Gak boleh, dalam bot Siapa Ramadhan tahun ini? Ramadhan ya seperti biasa Cuma mungkin ada yang beda Ramadhan tahun ini Karena makin sepi Satu, Abizar Abizar sebulan syuting di Semarang Dia ada film baru Jadi sebulan selama Ramadhan dia syuting di Semarang Terus yang nomor empat Udah ditarim Jadi saya tinggal sama yang perempuan aja Nomor tiga Ya paling kalo Adiba pas main Ada perbedaan? Pasti beda banget Tahun pertama Ya Adiba Ya mungkin insyaallah ada ya Gitu, tapi gak ada si Bontot sama Abizar gak ada Yang laki-laki gak ada Kalo Adiba masih tetep sama Umi? Enggak, Adiba kan sama suaminya di Tangerang Tapi kalo pas lagi suaminya Apa, Dines Dia di rumah Di rumah saya Gitu, karena daripada sendiri di rumah kan Takut juga kompleknya kan sepi Jadi, saya suruh tinggal di rumah Gitu Gimana anak-anak udah berumah tangga di puasa kali ini Gitu 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 Kegiatannya di luar lah Banyak kegiatan di luar Soalnya di rumah sendiri Gitu Berarti nyibukin diri ya Biar gak ngerasa sepi Gitu Di izinin Karena kan dia syutingnya di Semarang Satu bulan Kalo dapet izin Pas nanti Ramadan pertama bisa pulang Ya saya suruh pulang Gitu Tapi kalo yang ditarim Kan gak mungkin pulang Coba banget Gitu Berarti buka bersama atau gimana Nanti pas puasa Hari pertama tuh kumpul dulu deh Biar Iya pengennya gitu ya Tapi gak tau juga ya Kalo gak dapet izin ya sudah Mau gimana lagi Gitu Sebelum memulai Ramadan Mas puasa Gitu akan Ziarah apa Gitu Ziarah insya Allah Saya besok ziarah Gitu Tapi mungkin gak sama anak-anak Ya Karena Abizar juga di Semarang Yang montot ditarim Gitu Adiba Ya jadi sendiri aja Nanti Ziarah Wakililah Memakili anak-anak Jadi besok akan ziarah Insya Allah Emang jadi tradisi ya Mi Setiap mau puasa Ya kita kan berkunjung Kan gini Kalo yang masih hidup Kita berkunjung ke saudara Atau ke orang tua kita yang masih hidup Orang tua kita seneng Apalagi yang sudah meninggal Mereka pasti juga seneng dikunjungin gitu Dikunjunginya kalo kita yang hidup Ke rumah saudara Kita bawain martabak aja Mereka seneng Nah kalo yang sudah meninggal Dikunjungin Dia kasih doa Itu hal yang menyenangkan Buat orang-orang yang sudah di alam kubur Ini kabarnya udah ngisi nih Si Sun Atau siapa Baru denger Enggak baru denger Saya juga Saya malah baru denger nih Belom Kalian soal kan lo Kalau iya kan pasti Dia ngasih tau ke uminya Pengen cepet-cepet gak sih Emang cucu ini Saya gak pernah mau Maksudnya gini Kan ada orang yang Tiap kali ketemu Udah isi belum Udah isi belum Saya gak mau ngebebani anak Seperti itu gitu Jadi kan Nanti biarkan Allah saja yang memberi gitu Jadi Yang penting dia sehat Kan gitu Karena kalo tiap hari Kak Udah isi belum Jadi anaknya jadi terbebani Biarkan dia menikmati dulu Berarti lagi menikmati aja nih belum ya Miya? Biarkan dia menikmati belum Nanti kalo udah pasti dia kasih tau saya Tapi Adiba selalu ikut suaminya gak sih Mi? Atau steady sini? Atau keluar negeri? Iya Kalo pas lagi ini aja Kalo mungkin ada kesempatan Kayak waktu Di Qatar kan Waktu itu sempet nyusul Ya kan Kalo di Turki kan gak boleh Karena waktu itu bener-bener latihan Nah kalo pas di Qatar itu Boleh Jadi Nemanin Terus waktu kemarin di Bali gak boleh Jadi gak nemenin gitu Kadang Ngeliat situ Ngeliat kondisi suaminya Kalo emang Bener-bener ada waktu Buat sama istri Biasanya suka diajak Tetep LDR berarti Mi? LDR Mi tapi ngerasa Gimana gak sih Anak-anak makin gede Makin punya kegiatan sendiri Umi udah ngerasa Ya gue udah tua ya Iya tua banget Udah 47 guys Umurnya Jadi yaudah Jadi berasa banget deh gitu Berasanya gini Akhirnya kadang kita suka gini Ya Allah Emang enak ya Kalo punya anak banyak Kalo yang ini udah keluar Masih ada yang ini Kok sedih kasi Di rumah gitu Di rumah gitu Iya lah Makanya kan Saya banyakin kegiatan Karena memang Udah beda lah Anak-anak saya Abijar sibuk Shooting Kadiba sama suaminya Tinggal saya Yang perempuan aja Nomor tiga Suka ngerasa sedih Kalo sedih gimana Ngapain? Ya kalo sedih pasti Wi-in anak-anak Eh lagi apa Lagi apa Gitu Gitu Nanti kalo yang ditarim Kalo kita Wi-in terus Nanti dia berasa Malah pengen pulang Nanti jangan Gimana Oke udah rencana Sekolah kayak Apa Abijar mungkin Kesehatan syuting Akan muntur barang Iya Kemarin juga sempet Video call-an Karena syutingnya di kampung saya Kamu gak mau pulang Umi aja kesini kan Kampung Umi Gitu malah Gimana sih kamu Kamu aja yang pulang Umi aja kan sekalian Ziarah ke orang tua Karena orang tua aja Juga doang meninggal Ya udah insyaallah deh Ini kalo ngomongin anak Kenapa berkecak aja Iya Iya Anak kemungkinan gede Jadi makin jarang ketemu Kenapa Umi berkecak-kaca Kenapa Umi berkecak-kaca Atau kenapa Umi Iya pastilah Ya namanya Kayak heboh banget sih Ya namanya seorang ibu ya Terus Ramadhan itu kan momen gitu Ramadhan itu momen berkumpul Ramadhan itu momen bulan romantis Yang Allah berikan Hubungan anak dengan orang tua gitu Suami istri yang pada sibuk Satu sama lain Bisa bertemu sahur bareng Pokok puasa bareng Tarawih bareng Janjian Tarawih itu kan Bulan Ramadhan Bulan romantis yang Allah kasih gitu Nah ketika Ramadhan ini beda Jadi kayak yang Ih udah beda ya Ramadhan tahun ini gitu Anak udah pada sibuk Yang satu Di apa tarim Jadi suka ngerasainnya Dia disana Ramadhan nya gimana ya Dia puasanya gimana ya Karena anak-anak saya Walaupun udah gede-gede Tapi masih manja Kalau sahur harus dibangunin Iya kebiasaan gitu Jadi suka kepikiran gitu Sama yang jauh tuh suka kepikiran Kenapa buat sedih banget nih Momen ini tuh Iya Jadi bikin beda lah Beda banget gitu Caranya gimana nih Untuk bisa kuat gitu Bisa ngelewatinnya gitu Ya udah jalanin aja deh gitu Ambil doain anak-anak gitu Dan semoga mereka Ya menjalankan ibadah dengan baik disana Apa sih yang paling dikangenin Momen-momen Ramadhan Kumpul sama anak Sampai bikin sedih itu Kadang suka masak bareng gitu Terus satu mobil Kita traweh bareng gitu Ke apa namanya Ke masjid gitu ya Terus sahur bareng Ya itulah gitu Jadi suka sedihnya itu Kalau lagi kayak gini Suka inget almarhum Gak maksudnya Andai masih ada gitu Berandai-andai Udah 10 tahun mbak Ya pasti kan Setiap Setiap Ramadhan pastilah ya gitu Apalagi pasti kan Kita ke mall Kedengeran suara beliau Ke kesini ada suara beliau Kan gitu Dengan takbirannya Kalau pas Ramadhan Kalau ini itu pasti Hal-hal yang inilah Yang bukan hanya saya Anak-anak juga pasti rindu Umi, soal Kak Iris Mungkin ini kan Sosok wanita yang luar biasa juga ya Mi Gimana Umi kan jadi Apa namanya Pendampingnya juga nih Selama ini ya Ya Alhamdulillah Kita dengan Iris launching ini Wanderis Jadi memperlihatkan Sosok Iris yang kuat Sosok Iris yang Mau maju Sosok Iris yang Gak mau Apa terpuruk gitu Sosok Iris yang Mandiri Kepengen Apa namanya Bersama anak-anak Kepengen maju lah gitu Jadi ya ini Alhamdulillah gitu Melihat Iris Di titik ini Saya senang Survivinya gimana sih Ya Umi kan tahu banget tuh Perjalanannya Ya Sampai ada di titik ini gitu ya Ya Alhamdulillah lah Ya Dia Orang yang selalu Menyerahkan segala sesuatunya Kepada Allah ya Setiap apapun masalahnya Mereka lebih melihat dari Kairis yang Menjadi wanita kuat ya kan Kita ngeliat Satu-satunya juga Masa cukup Iba Ya cukup Jadi Iba juga Melihat Bang Amar jadi jual akun Juga untuk Ya Ya Kita kan Gak tahu ya Perjalanan hidup manusia Kadang kan kita Allah itu kan Tidak memberikan sesuatu yang buruk Yang buruk itu pasti Atas ulang tangan Ulah tangan kita sendiri gitu Jadi ya ini dijadikan Semoga dijadikan Sebuah ibroh Sebuah pelajaran Yang berharga gitu Allah itu sudah memberikan Jalan yang terbaik Tapi kadang Yang buruk itu Atas Kelalean diri kita Ulang tangan kita sendiri gitu Jadi ya ini semua adalah ujian Ujian keduanya Untuk saling Apa namanya Ya bermuasabah lagi Menjadi diri Lebih baik lagi Biasanya kan penyesalan Datangnya terakhir Kan gitu Perubahan dari Kairi sendiri Yang kami lihat mungkin Kalau awal ini Banyak perubahan gak sih? Banyak banget perubahannya Dia lebih Lebih lepas Lepas disini Maksudnya dia lebih Terserah Allah deh Jalan hidupnya Seperti apa Yang penting saya harus fokus Dengan anak-anak Perjalanan yang masih panjang Yang dia harus tough Untuk Mencari nafkah Itu luar biasanya Berarti ini salah satu Cara dia untuk Cari uang buat anak-anak Ya betul dong Pasti Ada rencana mau jodoh-jodohin gak sih? Aduh ada gak ya? Ya kalau kan Kalau kita menjodohkan Kan dapet Dapet pahala ya Tapi selama ini gak ada Kayaknya Belum kayaknya Dia lebih fokus dulu Kayaknya ya Tapi ada rencana gak? Menjodoh-jodohin Gak sih gak ada Selama ini lebih kepada Doain ya Umi Biar Iristi kuat Dan selalu jadi manfaat Buat orang lain Buat anak-anak Tapi Umi pengen gak ada Maksudnya Buat laki-laki baik Misalnya Mustaf mungkin Enggak saya gak pernah jodoh-jodohin orang Gak pernah Takut lah Mbak Maksudnya kan Itu jalan hidup orang masing-masing Saya gak mau masuk ke ranah itu Yang penting Setiap Dia pengen Curhat Minta doa Ya kita Tampung Tapi kalau untuk urusan jodoh Itu Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah